Saya minta warga Kabupaten Bandung disiplin dan terus meningkatkan protokol kesehatannya kemanapun harus pakai masker. Perlu kami sampaikan Pak Bupati, transparansi berdas ini diilhami dari obrolan ringan dengan Pak Bupati. Beberapa waktu yang lalu diantaranya Bapak menyampaikan bahwa masyarakat itu harus diajak, diajak ngobrol, dibawa bekerja sama dan mengevaluasi juga bersama-sama. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Juli 2021, saya Bupati Bandung dengan ini secara resmi mengukuhkan Saudara-saudara sebagai pengurus Forum Smart City Kabupaten Bandung periode tahun 2021-2023 sesuai dengan keputusan Bupati Bandung yang telah dibacakan tadi. Pada hari ini, Pak Bupati Bandung mengubah digital transparansi di Kedas ini adalah salah satu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam rangka mempercepat proses, karena kalau dengan digitalisasi ini akan lebih proses lebih cepat dan lebih cerdas. Beda halnya secara manual. Nah yang kedua, diharapkan informasi ini terkoneksi di satu titik. Artinya semua harus terintegrasi. Dari mulai informasi di desa, kecamatan, sama di tingkat kabupaten ini semua terkoneksi dan terintegrasi sehingga masyarakat kalau mau melihat data itu cukup klik satu kali langsung bisa kelihatan semuanya. Yang ketiga, bahwa dengan digitalisasi ini, bahwa e-office ini kita luncurkan ya tadi antaranya adalah pelayanan ini jangan sampai terganggu karena prosedural. Nah saya kapanpun bisa nanat tangan, dimanapun, hanya cukup dengan barcode saja, dengan password saja, apropos, maka ini pelayanan bisa berjalan tanpa harus berhenti saya. Terima kasih telah menonton!